Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semuanya, gimana teman-teman kabarnya Semoga sehat selalu dan semangat selalu ya Kebetulan hari ini aku berasal sama keluarga Rencana memakan di luar Sebelum puasa nih teman-teman Besok di tanggal 12 baru puasa Dan alhamdulillahnya besok itu adalah Hari wedding anniversary Sebenernya ya, wedding anniversary aku Dan suami yang ke 7 tahun Jadi pengen makan di luar dulu nih Bareng sama anak-anak sebelum besok puasa Meskipun yang puasa cuma suami aja Karena aku bareng sama anak-anak belum Terus kemudian juga Kalau misalnya hari ini ya pengen aja gitu ya Sekalian merayakan wedding anniversary aku Bareng sama suami Semoga pernikahan kita tuh langgang Bahagia selalu anak-anak sehat gitu ya Terus ini sudah mulai Ramadan Aktifitas aku seperti biasa Karena dari kemarin sudah bosen sih teman-teman Untuk jajan di luar Terus beli makanan, lauk di luar Terus kemudian aku masak Alhamdulillah sekali ini aku masak Tumis udang Aku campur pakai kacang panjang Terus untuk anak-anak Soap aja seperti biasa Untuk lauknya juga sama udang Aku goreng tepung gitu udangnya Yaudah teman-teman Aktifitasnya di hari ketiga Kalau gak salah ya Puasa seperti biasa Pokoknya alhamdulillah masih bisa masak Saur pun aku usahakan sekali untuk masak teman-teman Di soru pertama juga aku masak kemarin Alhamdulillah Dan ini di hari Berbeda ya teman-teman Seperti biasa lah Pokoknya aktivitasnya sudah Punya tiga anak gitu ya Harus makin semangat lagi Mengurus anak-anak Ngurus rumah Kemudian juga harus utama sih anak ya Karena kan anak-anak juga butuh aku Anak-anak aku masih kecil Nah ini kalau misalnya sore sih ya Aku baru mulai take video lagi Ini sore hari Alhamdulillah setengah empat Anak-anak tadi Anasya Gifran sudah mandi Tinggal aku mandikan Eneira Kalau ditanya repot pasti repot banget Karena anak-anak aku juga masih kecil Tapi gak apa-apa Emang nikmati saja Prosesnya gitu ya Mudah-mudahan saja Memang semuanya bisa dilewati dengan baik Akunya pun gak stress Bahagia selalu Karena memang support dari suami dan keluarga itu luar biasa Jadi aku Juga menjalankan hari-hari Alhamdulillah gitu ya Santai aja Senang aja sih teman-teman Dan aku masih sempat untuk masak Alhamdulillah sekali gitu ya Dan hari ini Menunya sama seperti yang kemarin Kalau kemarin cuma aku videokan saja Setelah sudah jadi Tapi hari ini Aku bakalan buat video Take video Seperti biasa Kegiatannya ketika aku masak gitu ya Ini bahan-bahannya Sudah aku siapkan terlebih dahulu Jam 2 siang Setelah aku bangun tidur Aku siapin semuanya Kemudian aku mandikan Anak-anak terlebih dahulu Karena tadi aku juga Sampai jam 3 gitu ya Untuk Nyiapin semua bahan-bahannya Karena bener-bener yaudah Diselang-seleng juga Karena tiba-tiba Anera Nangis Terus Anasya Minta ini Minta itu Jadi bener-bener gak fokus Untuk kerjain satu kerjaan Jadi yaudah Kayak gitu teman-teman Aku ya bolak-balik aja Dari dapur Terus ke kamar Terus nemenin Anasya Begitu-gitu aja Tapi Alhamdulillah Tadi sudah siap semua Beberapa cucian piring Juga sudah selesai Aku cuci Tinggal masak nih Setelah anak-anak tadi Sudah mandi Aku pun sudah mandi Jadi tenang banget Tidak tinggal masak aja Teman-teman Karena dari kemarin itu Menunya udah ayam-ayaman terus Gitu ya Beli di luar pun Adanya ayam Terus kemudian udah Kayaknya bosan juga Akhirnya aku minta sama suami Untuk beli udang Jadi dua hari ini Makannya udang Dan untuk yang satu ini Udangnya aku cabain gitu Aku tambahkan brokoli Satu lagi Aku tumis Baso Aku campur juga tempe Ada bunjis Dan juga wortel Dan hari ini juga Aku masak sok baso Aku campurkan wortel Ada kembang kol juga Terus kemudian Untuk anak-anak Udangnya aku Baring tepung aja Kalau masak sih sebentar Sebenarnya ya Tinggal cemplung-cemplung aja Tinggal masuk-masukin aja nih Bahan-bahannya Tapi untuk nyiapinnya itu Lumayan banget Apalagi kalau misalnya Ngiris-ngirisnya Digangguin sama anak Ngiris bawang Terus kemudian ngiris Bahan-bahannya Gitu ya Itu lumayan banget sih Dari tadi Anasya juga Sebenarnya Dibilang ganggu Ya namanya juga Anak-anak gitu ya Terus kemudian juga Apa ya Kayak rewel aja gitu Pengen ini Pengen itu Karena Anasya juga Kayaknya Memang seneng banget Kalau misalnya Aku lagi masak Dia tuh ikutan Kayak misalnya tadi Juga bawa-bawa panci Bawain penggorengan Aku sampai nyariin Dimana gitu ya Ternyata dibawa sama Anasya Pokoknya harus sabar banget Menghadapi anak Yang memang lagi Super aktifnya Tapi gak apa-apa ya Karena aku juga Bener-bener menikmati aja Gitu Asal anak aku Yang satu gak rewel Anak-anak lagi tidur Gak rewel Itu aku bisa santai juga Untuk ngerjain semuanya Tapi Ini udah mulai Selesai nih Tinggal aku masak sob Dan juga udangnya Aku goreng tepung Tiba-tiba Anera nangis Gitu ya Yaudah Akhirnya aku skip dulu Untuk masak Dua menu ini Sudah selesai Nanti untuk masak sobnya Lanjut lagi Karena memang Anera nangis Yaudah aku tambahkan Anak-anak terlebih dahulu Makanya ini aku juga buru-buru Dan setelah aku tenangin Anera Aku sudah susuin dia Tadi aku ke kamar dulu Dan aku lanjut lagi Ini untuk masak Udang goreng tepungnya Sama sobnya Di saat aku lagi mulai masak lagi Tiba-tiba Anasya datang Gangguin Pengen ikutan masak juga Sebenernya dari tadi Memang gitu ya Mondar-mandir Tapi dari tadi tuh Main juga sama Gifran Tapi pas Gifran keluar nih Tiba-tiba keluar Anasya juga pengen keluar Katanya Pengen ikutan main di luar Tapi berhubung aku lagi buru-buru Yaudah ini aku masak Terlebih dahulu Aku selesaiin dulu Sampai nanti aku masukin semua nih Untuk sayur-sayur sobnya Baru nanti aku Yaudah temenin Anasya Untuk main di luar Kayak gitu sih ya Kalau misalnya Yang satu nih Gifran main di luar Kadang Anasya juga pengen ikut Karena udah ngeliat masih di luar Dia juga pengen gitu main di luar Yaudah ini aku buru-buru aja Untuk masuk-masukin semua bahan-bahannya Yaudah aku antriin aja Anasya keluar Kebetulan juga memang ada Gifran ya di luar Iya pakai sendal ya Bilang sama mas Kalau mau keluar Minta bukain Mas bukain gitu Mas bukain sayang Bukain Anasya mau keluar Sudah ini anak-anak lagi ada di luar Gifran sama Anasya lagi main di luar Gapapa dia aku percaya aja Aku berdoa ya Allah Lindungi anakku gitu ya Karena aku juga masih fokus Sama masak Nanti kalau ditinggal Terus akunya lupa Takut gosong juga Dan tadi kondisi ruang tamu Seperti itu Berantakan sekali Karena dari tadi Pas aku masak Yaudah anak-anak main di Ruang tamu Dan yaudah Gifran Kalau misalnya bosan Main di luar Gitu ya Terus Anera lagi tidur Kebetulan juga ke kamar Ya memang dari siang Nih aku Sudah beresin Terus dipakai tidur siang Ya berantakan lagi Begitu aja Terus tiap hari Ya kalau gak mau Repot ya pasti Aku gak kasih mainan-mainan Kayak gini Cuman Kalau misalnya Demi anak-anak ya Gak apa-apa Mainan nanti gampang Aku beresin Dan tadi aku juga Sudah beresin Terus suami aku juga Alhamdulillah Pas banget pulang Sudah selesai Aku beresinnya Terus masakan juga Sudah selesai Sudah matang semua Tinggal aku sapu-sapu aja Dan suami juga Alhamdulillah sekali Pas mungkin tadi ya Ngeliat cucian piring itu Numpuk banyak banget Yaudah inisiatif langsung Cuciin piring Cuciin semua perlengkapan masak Yang tadi sudah aku gunakan Ini aku lanjut Sapu-sapu aja Karena memang kotor banget Untuk ruang tamunya Kalau gak disapu Pasti res-res Atau kotoran-kotoran Itu banyak banget ya teman-teman Sambil menunggu buka juga Semuanya Alhamdulillah Sudah siap Gitu ya Terus nanti Kalau misalnya Membuka puasa kan Sudah pasti ini di ruang tamu Karena di ruang belakang Itu udah sempit banget Alhamdulillah Ini semua masakan aku Sudah jadi Aku udah tenang banget Tinggal nanti aku makan Baru sama anak-anak Dan juga suami Alhamdulillah Pokoknya udah tenang Kalau misalnya Sudah masak gitu ya Dan tadi juga suami Beli semangka Ada batagor juga Terus ada kolak Nah ini kolaknya Aku bakal liatin nih Kayaknya tenggelam gitu ya Ada apa aja sih Ada pisang Terus kemudian juga Ada kolang kaling Dan juga ada singkong Lumayan Alhamdulillah enak Dari kemarin itu Aku pengen banget Makan kolak gitu ya Kalau misalnya bikin Kayaknya repot Dan aku juga Males untuk beli Bahan-bahannya Dan Alhamdulillah Akhirnya dibeli ini Sama suami Meskipun lagi gak puasa Tapi seneng banget Kalau misalnya Menin suami itu Buka puasa Jadi berasa juga Ramadan tahun ini Dan Alhamdulillah nih Tinggal menunggu buka saja Ya udah Seperti yang aku bilang Kalau misalnya buka puasa Ramadan kali ini Ya udah Kalau misalnya makan sama-sama Pasti ya di ruang tamu Karena di ruang belakang Masih udah sempit Terus Anera bangun Gak mungkin juga nih Mau maghrib Aku tinggal di kamar Yaudah barengan deh Disini rame-rame Tadi juga anak-anak Udah pengen banget Makan semangkanya Cuman papanya tahan-tahan nanti Kalau misalnya buka Bareng-bareng ya Sama papa Sama mama Untuk makan semangkanya Karena emang Anak-anak aku tuh Doin banget Sama buah-buahan Anggur Semangka Kalau misalnya buah-buahan yang segar Mereka paling doin banget Dan udah gak sabar gitu ya Kalau misalnya mau makan Intinya sambil belajar juga Untuk menahan Rasa lapar Hauus Dan emang Aku sengaja banget Masa kali ini tuh Agak mepet-mepet Mau buka puasa Supaya nanti Kalau misalnya makan Juga anak-anak Rame-rame gitu ya Makan setelah sholat maghrib Baru kita makan Kayak gitu teman-teman Kalau misalnya Gifren Dari kemarin juga sudah belajar Untuk puasa nih Sahur sudah ikutan Sholat subuh juga Ikutan Bareng sama papanya Ke masjid Tapi Ketika sudah jam 8 pagi Tiba-tiba buka kulkas Lihat ada makanan Tanpa kasih tau aku dulu Kalau misalnya Mau makan gitu ya Langsung makan gitu Jadi Yaudah kadang aku juga Yaudah biarin aja Gak apa-apa Aku tanya sih sebenarnya Gifren kan puasa Kok tiba-tiba makan biskuit gitu ya Gifren lapar mah Yaudah aku juga gak bisa maksa Yaudah gak apa-apa Pelan-pelan aja dulu Nanti kalau misalnya makan siang Pas dengar di jam 12 siang Setelah zuhur Itu lagi aku rutinin Beberapa hari ini Alhamdulillah Bisa ya Memang setiap harinya juga kayak gitu Kalau misalnya sebelum zuhur Atau misalnya pas zuhur Yaudah anak-anak makan Gitu juga dengan Anasya Supaya apa ya Disiplin juga Nanti kalau misalnya sorenya Baru di maghribnya Kalau misalnya biasanya itu Jam 3 atau setengah 4 Aku udah suapin anak-anak makan Tapi kalau misalnya kali ini Aku bener-bener usahain banget Untuk maghrib kita baru makan Gitu ya Setelah salat maghrib Intinya aku lagi ngajarin anak-anak Supaya belajar puasa gitu ya Sampai maghrib Dan Alhamdulillah Tadi aku juga makan di buru-buru Terus kemudian Karena Anera bangun gitu ya Terus kayaknya Rewel juga Yaudah akhirnya Papahnya dulu nih yang megang Aku buru-buru makan ya Setelah itu Setelah papahnya salat maghrib Dan juga Gifren salat Mereka baru makan Nah teman-teman Segitu aja untuk vlog kali ini Terima kasih banyak ya Sampai jumpa Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh